Big Match, Prediksi Tottenham vs Liverpool nanti malam Tottenham akan bertemu dengan Liverpool di Tottenham Hotspur Stadium pada pekan 15 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off minggu, 6 November 2022, jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Dua wakil Inggris di babak 16 besar Liga Champions ini memiliki form yang cukup kontras di kancah domestik. Sementara ini, Tottenham jauh lebih baik. Tottenham sekarang berada di peringkat 3 dengan 26 poin, sedangkan Liverpool tercecar di posisi 9 dengan 16 poin. Tottenham juga kuat di kandang. Dalam enam laga kandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini, pasukan Antonio Conte mengemas lima kemenangan dan cuma sekali kalah. Sementara itu, Liverpool masih tanpa satupun kemenangan tandang. Laga Tottenham Hotspur versus Liverpool diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya kedua tim tersebut memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun Harry Kane dan kawan-kawan sedikit lebih diunggulkan karena bermain di hadapan para pendukungnya. Selain itu juga, Liverpool tidak akan diperkuat beberapa pemain andalanya seperti Diogo Jota, Joel Matip dan Luis Dias karena masih membutuhkan waktu istirahat pasca mengalami cedera. Sementara di kubu Tottenham Hotspur tidak akan diperkuat Sanhungmin dan Richarlison setelah di pertandingan sebelumnya mengalami cedera. Beri kontrak baru, Manchester United siap negosiasi Alejandro Garnaccio. Klub Premier League, Manchester United memberikan perhatian serius terkait masa depan Alejandro Garnaccio. Setan Merah sedang mengupayakan agar sang pemuda segera menekan kontrak baru di timnya. Garnaccio belakangan memang jadi buah bibir di kalangan fans MU. Ini disebabkan sang winger muda tampil apik saat membawa tim muda MU memenangkan FA Youth Cup di musim lalu. Garnaccio yang juga tampil gemilang di tim utama MU mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. Sejumlah raksasa Eropa mulai ambil ancang-ancang untuk membajak Garnaccio dari Old Trafford. Fabrizio Romano maporkan bahwa Manchester United tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menyebut Setan Merah sedang mengupayakan agar Garnaccio bisa bertahan lebih lama di MU. Alejandro Garnaccio pemain masa depan. Romano mengklaim bahwa United tidak pernah berencana melepaskan Garnaccio. Karena Setan Merah sangat menyukai sang winger, mereka percaya bahwa Garnaccio adalah salah satu talenta muda terbaik yang mereka miliki. Sehingga mereka ogah jika Garnaccio nanti mekar di klub lain. Itulah mengapa United akan melakukan segala cara untuk memastikan Garnaccio tidak berpaling dari Old Trafford. Beri kontrak baru Garnaccio salah satu upaya yang sedang dilakukan Manchester United untuk mempertahankan Garnaccio adalah memberikan kontrak baru untuk sang winger. Proses negosiasi dengan agen Garnaccio sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Manchester United memberikan tawaran kontrak jangka panjang untuk sang winger. MU saat ini mencoba untuk mempercepat proses negosiasi kontrak ini agar selesai sebelum tahun 2022 berakhir. Chelsea ingin meminang Rafael Aou untuk menambah pasukan. Klub Premier League, Chelsea nampaknya benar-benar serius ingin meminang Rafael Aou. Teblos telah menyiapkan tawaran menarik agar AC Milan mau melepaskan sang winger. Dua musim terakhir, Laou berevolusi di AC Milan. Sempat kesulitan di musim-musim awal, sang winger mulai tampil gacor dan membawa AC Milan menjadi juara seri A di musim lalu. Klub Premier League, Chelsea nampaknya benar-benar serius ingin meminang Rafael Aou. Teblos telah menyiapkan tawaran menarik agar AC Milan mau melepaskan sang winger. Dua musim terakhir, Laou berevolusi di AC Milan. Sempat kesulitan di musim-musim awal, sang winger mulai tampil gacor dan membawa AC Milan menjadi juara seri A di musim lalu. Laporan itu manajemen Chelsea mendapatkan permintaan dari Graham Potter agar mereka mengamankan jasa Laou. Potter menilai Chelsea kekurangan winger yang bisa menghadirkan banyak gol dan asis. Ia dikabarkan kurang puas dengan winger-winger yang dimiliki Chelsea saat ini. Itulah mengapa ia ingin memboyong Laou. Karena ia tahu sang winger punya potensi menjadi salah satu winger terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Chelsea tahu bahwa AC Milan enggan berpisah dengan Laou. Jadi mereka sudah menyiapkan tawaran menarik untuk membuat Milan mau melepaskan Laou. Tawaran itu adalah tukar tambah pemain. Mereka akan memberikan sejumlah uang pelas Christian Palsic sebagai alat barter Laou. Chelsea sengaja menawarkan Palsic karena dalam setahun terakhir Milan mencoba merekrut sang pemain dari Chelsea. Jadi mereka menilai pertukaran ini bakal sangat bagus untuk kedua tim. Terima kasih telah menonton!